Pemerintah Kota Jambi telah melakukan evaluasi terkait pendapat dan retribusi daerah beberapa waktu lalu. Wakil Wali Kota Jambi menuturkan, akan melakukan pembedahan di masing-masing OPD dalam meningkatkan PAD Kota Jambi tahun 2022. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan rapat evaluasi terkait pendapatan dan retribusi daerah Kota Jambi tahun 2021 beberapa waktu lalu. Dalam evaluasi tersebut, Pemkot juga telah menetapkan estimasi target pendapatan daerah pada tahun 2022 ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa pihaknya telah melakukan pembedahan di setiap OPD terkait hal tersebut. Dirinya menjelaskan ada beberapa OPD yang dapat mencapai target PAD walaupun dengan pasif. Dan ada juga beberapa OPD yang memerlukan keaktifan kepala OPD-nya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan beberapa regulasi. Misalnya terkait soal rumah guru di mana dalam peraturan daerah yang lama belum dijelaskan tentang regulasi retribusi sewa rumah guru. Maulana menjelaskan regulasi tersebut saat ini tengah dilakukan pembahasan di bagian hukum untuk menentukan apakah regulasi tersebut dapat digantungkan atau harus menunggu perda yang baru. Di setiap OPD kami berjahat tadi. Ada yang OPD dengan pasif saja PAD itu bisa tercapai. Tapi ada pajak-pajak dan retribusi tertentu yang harus aktif kepala OPD-nya. Termasuk di dalamnya ada regulasi-regulasi. Misalnya rumah guru. Sekarang kita sedang menetipkan rumah-rumah guru, sedang tegaskan nomor, diidentifikasi mana yang kondisinya baik, mana yang tidak baik pun. Jadi kemudian regulasi tentang retribusi sewa itu belum ada dalam perda yang lama karena baru ada. Pada tahun 2022 ini juga direncanakan rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Kota Cambi telah mendapatkan evaluasi yang kuat dari Gubernur Cambi yang juga dapat membantu peningkatan PAD Kota Cambi pada tahun ini. Tiles Karlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!